Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Disini saya dapat secara lain Yaitu dengan bermain di Dolphin Emulator Dolphin Emulator ini teman-teman sudah tahu Dolphin Emulator adalah emulator untuk menjalankan game Nintendo GameCube atau Nintendo Wii Nah disini kita sudah ada game nya ya Kita langsung mulai aja Ini settingnya saya sengaja Apa namanya Layasnya seperti ini Demil J dipercana Para Setnya ini yang kedua Yang A yang ketiga Yang nomor satu, yang keempat Yang keempat Karena ini saya sudah urut Saya urut sesuai Warnanya ya Sudah saya urusin yang warnanya Mulai dari ini Kita urut sesuai Kita urut sesuai Kita urut sesuai Kita urut sesuai Yang keempat Yang hijau B bisa ya Yang merah Ars kanan Yang kuning A Terus yang biru Nomor satu Yang orange Nomor dua Oke ya Urut ya Udah urut ya Ya Cuma Cuma Kalau main Do Is Gini kan Masih Saya Ya Saya gini Barangnya Nah Otomatis Teman-teman Harus Punya Gempet ya Biar menggunakan Kita buat Bermain Sekitar Hero 3 ini Sekitar Kita kembali Sekitar Kita Kemudian dulu Kita Klik Sekitar Sekarang saya Pengen Saya pengen Hubungkan HP saya dengan Gamepad yang sudah Saya sediakan ini Oke Secara settingnya Cukup mudah Saya keluar dulu Teman-teman Bisa aktifkan Bluetooth Ini teman-teman yang Udah biasa Pake gamepad Kita tahu ya Cara pasangnya Kita sambungkan Aja langsung Ke Perangkat yang Udah pernah Kita hubungkan Ini di IPG Extending game Controller Pake Tipe IPG Ya Oke Setelah itu Kita Ke Titik 3 Yang di Ujung kanan ini Kemudian Pilih We Input Karena kita Permain Game Ya We Input Terus Remot 1 Pilih Emulated Nah Disini kita Setting tadi Untanya tadi Apa ya Yang B itu Yang L2 Yang hijau tadi B L2 Terus yang Arah kanan Arah kanan Tidak Nenai Dipet Inya Dipet Rekan Ini Titis Beli R1 Kemudian Tadi Yang kuning A A ya Yang kuning A Ini Yang kuning A Tulis R1 Kemudian R2 Tadi Itu nomor satu kedua yang biru terus yang nomor dua yang orange X atau A atau silang ya kita shop aja langsung terus kita mulai kembali gamenya oke jangan pasti bisa skip 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 aja langsung yang menjadinya sama-sama kita lihat aja dulu ya itu sambil maka menggunakan jemput ya bisa kan tekan-tekan jemputnya bisa chapter-chamel Hai Manong hai 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 selamat menikmati ini kalau teman-teman yang coba dengarin radio di BKH oke, selalu keluar lagi ini Oke, lancar ya Oh, lancar Oke, selamat menikmati Oke, kita gak usah Kita gak usah Kita keluar Kita kasih tau bagaimana Cara ini Untuk memaksa game Berikut ya Yang pertama-tama teman-teman bisa Langsung ke Kalau gak browser kesalahan Ini teman-teman Disini saya mempunyai browser Teman-teman Buka di situs ini Yang sudah saya Ini situsnya Biasanya saya kalau download Game Ini teman-teman bisa lihat situsnya Bitar hero 3 Legend of block USA Ini situsnya Punya Nitro block Tulis aja belakang nitro block Kita serau 3 Nitro block gitu Nanti langsung muncul Akan muncul seperti ini ya Nah, disini ada dua metode Ini ada cara mendownload Bisa mendownload Lewat Kita lewati resep saya dulu Oke, ada dua Ada dua metode Ini ada Dari Mega Atau Google Drive Kalau tadi saya Nyamba downloadnya lewat Mega Karena saya kebetulan Saya juga punya aplikasi Mega Ini saya makin Mega Tapi kalau teman-teman Kehasilan Untuk menggunakan Mega Teman-teman bisa menggunakan Google Drive Masuk terbiasa Nanti setelah di install Setelah di download Setelah ini akan terkumpul Jadi satu Ini kan karena dia part ya Jadi langsung di extract Terus Di Apa namanya Di extract Di dalam satu folder Nanti isi folder Nanti isi foldernya baru dipindahkan Ke File Dolphin 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 Emulator Setelah itu buka aplikasi Dolphin Emulator Baru bisa Baru bisa dimainkan ya Tinggal ditambahkan disini Terus cari File game Dimana Tadi kita simpan Dolphin MMJ Tadi saya simpannya Oke Cek permuncul game Oke Ya mungkin sekian dari saya Kalau ada yang ingin ditambah Ditanyakan Bisa ditanya di kolom komentar Atau bisa langsung Cek Yang belum like Video ini yang suka